Lu punya dokumentasi bang? Oh lu ada dokumentasinya Larangan bagi youtube Fokus polisi sekarang sih sama apa namanya? Sama pekerja itunya Sama pekerja pekerja Oke guys mungkin ini di part keduanya Buat kalian yang baru bergabung dan baru nonton di channel ini Jangan lupa saksikan juga part satunya coy Karena tuh kalo misalnya kalian nonton langsung di part 2 Kalian tuh gak bakal denger cerita-ceritanya dari awal coy ya kan Oke gue bakalan manggil narasumber gue yang kemarin juga Relawan gue yang kemarin Untuk menceritakan Serta memberi dokumentasi-dokumentasi yang udah dia lakukan disana coy Oke langsung simak part kedua kali ini Oke coy gue udah kedatangan binang tamu Yang kemarin juga sempet ceritain tentang bagaimana disana ya kan Dan disini gue di part 2 kali ini Dan buat kalian yang baru nonton video kali ini Kalian tuh wajib banget nih yang namanya nonton di part satunya Karena agar kalian tuh tau alur-alur ceritanya waktu dia tuh disana coy Oke mungkin Gimana sih bang? Itu disana terus kelanjutannya gimana sih? Apa udah ada kesaksi-saksian? Atau gimana gitu kan? Jadi sih terakhir gue sebelum gue pulang kesini Sebelum gue ketemu lo Itu Emang polisi tuh udah Ngebawa 45 saksi Yang terutama Supir evakator yang beko itu Karena kan sebelum kejadian itu kan Emang ada Apa namanya? Ada alat berat Evakator yang lagi ngeruk tanah tuh Dan beberapa kejanggalan disitu Yang kita sempet baca Dari cocok-cocokologi Bahasanya ya Hanya mencocok-cocokkan lah Dari video yang sempet viral Sebelum-sebelum yang lalu Yang sempet anak itu lari Terus Supirnya beko-nya nelfon Itu waktu kemarin di Olat TKP ya Mereka polisi Itu emang sempet Kayak ada Gestur tubuh yang menurut gue Itu kayak Gimana ya? Orang gue sih gak tau gimana Tapi ya Kalau menurut Gue orang awam Kayak orang bingung Kayak orang kaget Kayak orang shock Jadi kayak orang gimana Tapi keterangannya Dari saksi beko itu Anak tersebut Lari Jauh dari Esapakator itu Jadi tuh dia sebenernya gak main disitu Tapi jauh Dan dari forest atau polda gitu Gue gak tau sih dari mana ya Pokoknya itu dari kepolisian Gue gak tau forest atau polda Daerah setempat Sempet bawa Itu saksi Sempet bawa Dia sempet bawa Apa namanya? Sempet bawa Supir beko-nya Dibawa pake motor Jauh juga Untuk ngelilingin Kemana lu liat? Gimana ini? Liat Dan gue sih gak tau Karena itu kan emang Pihak perwajib lah Yang bisa nangani itu kan Dan mungkin lagi dalam penyelidikan Ya semoga aja sih Buat gue Ini Apa namanya? Sempet titik terangnya sih Tapi emang yang gue bikin curiga emang Curiga sih boleh ya Tapi kita gak nuduh ya Gue gak nuduh disini Cuman gue curiga aja Iya Karena kan Ya kalo menurut gue ya Logikanya manusia Ya gak mungkin lah hilang di Ini sama setan lah Bahasanya Pasti ada orang lah Dan polisi pun sama Itu tuh Berpikiran Berpikiran kalo Mungkin ya Kursinya penculikan bang Fix penculikan Penculikan berarti ya Penculikan anda Tapi nih bang ya Kalo waktu lu disana nih ya Lu tau gak Kira-kira Berapa saksi Yang udah diintogasi Yang polisi itu 45 45 45 orang Itu termasuk Sipil Beko semua Sipil Beko Sama orang-orang disitu Sekitar Mungkin kalo orang-orang sekitar situ Yang ngeliat Ada beberapa warga sih Warga yang ngeliat Bener-bener Kayak Waktu kejadian itu ada kan Kejadian itu kan Tanggal 18 bulan 10 tuh ya Tanggal 18 bulan 10 Itu sempet main Ada beberapa warga juga Yang dateng ke situ Tapi Masih ini Tapi terutama Fokus polisi sekarang sih Sama Apa namanya Sama Sama Pekerja-pekerja itunya Sama pekerja-pekerja yang Lahan gitu Yang di TAHLU Iya Lahan Karena sih emang Katanya sih Gue juga punya dokumentasi Bang Oh lu ada dokumentasi Nanti Mungkin lu liat Dokumentasi video gue Waktu gue ini Motor Gue liat sana Emang sempet itu rame Dan itu tuh ada Namanya Youtuber Semua publisher Dilarang buat Record Dan daerah-daerah situ Karena emang bener-bener Rame Gila Iya Lagi-lagi kan juga ditutup juga kan Paranormal Terus youtuber juga Nggak boleh naik sana kan Tutup semua Tapi gue pikir ya Menurut gue itu sih Emang anak itu sih hilang Ada yang bilang katanya Dia dibawa ke Malaysia Dia sih Kalau gue liat dari kemarin Komentar ya Ada yang bilang komentar ya Terus Ada yang bilang dari Malaysia Ada yang dari Kalimantan Iya Ada yang diumpetin di rumah kosong Tapi ada yang bilang juga katanya Dia diambil curik orang Terus ditutupin loh sama dukun ya Apa gue bilang itu Nggak mungkin sih Menurut gue Terlalu jauh dari Gitu sih Gok Terus kalau misalnya Ditaruh di rumah kosong Juga nggak mungkin lah ya Namanya anak-anak Pasti Riak lah ya kan Sepuat-kuatnya ya kan Pasti lah Pasti lah Pasti ya namanya manusia Pasti punya jiwa Membela diri lah Iya lah Otomatis Sobel anak kecil Pasti dia punya jiwa Membela diri Jangan kan manusia Hewan aja Kalau misalnya Dia merasa terancam Pasti dia bakal Tunjukin Gimana caranya dia Untuk membela diri dia Supaya nggak terpindas Pasti itu Oh berarti lo disana Waktu itu Lo sempet Ngerekam-rekam juga ya Lalu sempet moto-moto juga gitu Motor Kamp jalan gue Oh ya mungkin Nanti gue bakal taruh deh ya Gue bakal kasih tau juga nih Gimana disananya Gue kasih liat juga Di Danau Purka sana Yang emang sih Itu sih Emang gila Asli gue Belum peraksana ya Belum peraksana Belum pernah gue Disana emang daerah Kelapa sawit semua Emang jadi tuh Bener-bener hutan Hutan yang kelapa sawit Yang mengerjauh dari ini Dan polisi pun Sempet bingung Itu emang deket Daerah warga Aslinya Daerah warga Tapi emang banyak juga Anak-anak yang main disitu Oh berarti disana itu Berarti masih masuknya tuh Masih banyak perkampungan gitu ya Masih banyak Warga-warga gitu ya Warga tapi Terlalu banyak Tapi di daerah hutan Akan-hutan Kayak kelapa sawit Pembuan sawit gitu Berarti sih Kemungkinan besar sih Emang kalo Kalo gue ambilnya Dari cerita lo Kalo gue simpulin Dari cerita lo Kalo untuk Kayak ditimbun Atau hilang gitu Tiba-tiba tuh Gak mungkin Pasti sih penculik sih Kata gue Kalo feeling gue Kalo gue denger Dari cerita lo nih Dari part 1 Part 2 ini Kalo menurut gue sih Itu penculikan Buat kalian gimana nih Yang udah mulai gak kerja Dan dia sempet Ihtiarnya dia tuh Dia juga sempet Tanya-tanya ke paranormal Tapi Belum ada Tidik terang Sampai sekarang sih Yang gue iniin Cuman baru Ihtiar Dan tapi Gue sih salut Sama warga-warga Apa namanya Langkat-langkat Yang jahes Karena Semuanya pada care Gotong royong Semua Saling ngebantu Jadi kalo misalnya Kayak Kan bapaknya udah Ngerja kan Sibuk Bapaknya tuh gila Lu pada gak tau Gimana disana Bapaknya tuh jalan Terus tiap hari Untuk telusurin Semua daerah-daerah Yang Menurut Dia tuh Bakalan pergi Lu bayangin ya Gimana Sosok yang orang tua Saat anaknya hilang Itu gimana sih Menurut lu Belum-belum gila Masih cemas banget Tapi gue disini juga Ngeruain lah Buat anak Tiga anak itu Biar cepet-cepet ketemu Bang Soalnya Ya Kasian juga Dari keluarganya Tapi sebenernya Ada lagi Hal yang Pengen gue ceritain Apa tuh bang Tapi nanti aja Jadi next Karena gue juga Ini lupa nih Ada dokumentasi Gue di Apa namanya Di laptop Iya Gue juga udah sempet Beberapa Ada yang gue ketik juga Gue lupa nanti Gue bakal lanjutin lagi Di part 3 Tentang Yang bakal Yang lebih Apa namanya Yang Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Tentang Gimana sih Aslinya disana Dan Gimana sih Yang secara Real yang gue rasain Disana Jadi tuh Gak cuman Hanya Gue bisa ngomong gini Tapi gue bisa Merasakan Disana Gue real sih Dan nanti Nanti juga Ada untuk kalian Yang tau Foto Foto yang Nanti mungkin Lu share Ada fotonya Nanti Lu bisa Hubungin ke Porres Nanti Lu masukin Deskripsi Jadi Kalau misalnya Nanti ada Orang-orang Yang pada Tau Yang pada Melihat Alam tersebut Jadi Gak perlu Lu harus Hubungin Orang-tuanya Ataupun Lu harus Minta nomor Telefon Siapa Tapi Langsung Lu hubungin Ke Porres Tempat Aja Langsung Nanti gue Taruh Di Deskripsi Jadi Buat Kalian Yang melihat Atau Sama Persis Kalian Boleh Hubungin Nanti Linknya Di Deskripsi Bawah Ini Mungkin Kita Partidain Nanti Ya Beda Mungkin Cukup Segini Dulu Kali Ya Jangan Lupa Semakin Berkembang Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Aduh Thank you Buat Gue Nggak Disuruh Subscribe Nih Iya Jadi Biar Tau Tau Nggak Loh Jadi Biar Semua Penonton Lu Nih Harus Tau Gimana Gimana Aslinya Disana Tau Nggak Loh Jangan Sampai Cuman Orang Reaction Cerita Cerita Dia Lihat Gambar Video Tapi Dia Nggak Tau Aslinya Gimana Tau Karena Gue Kan Udah Ngalami Disana Selama 30 Hari Gue Disana Sebagai Relawan Bang Iya Si Oke lah Mungkin Cukup sekiranya Video dari Gue Tentang Part 2 Kali Ini Mungkin Di Part 3 Bakalan Lebih Dalam Lagi Gue Bakal Bahas Oke Saksikan Terus Channel Papa Jagot TV See You The Next Video Bye 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 Saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati